Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mendukung generasi milenial dengan menyediakan innovation room atau ruang inovasi di lantai M gedung parkir Kementerian Ketenaga Kerjaan. Innovation room ini merupakan salah satu fasilitas yang dibangun Kemenaker dalam rangka membantu pengembangan digital skill di Indonesia serta menumbuhkan creative partnership di kalangan anak muda Indonesia melalui berbagai program pelatihan di bidang yang berkaitan dengan IT, e-commerce, dan ekonomi digital. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada anak-anak muda kreatif dan inovatif, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri meresmikan innovation room atau ruang inovasi yang terletak di lantai M gedung parkir Kementerian Ketenaga Kerjaan Jakarta. Selain dibuka untuk umum ruangan dengan kapasitas 25 hingga 30 orang ini nantinya akan digunakan sebagai ruang pelatihan bagi anak-anak muda kreatif dan inovatif untuk bisa lebih meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya terkait pengembangan teknologi IT, e-commerce, dan ekonomi digital. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan pembangunan innovation room ini merupakan satu terobosan dari Kemenaker mengingat dunia kerja saat ini membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam etos kerja yang dulunya status menjadi dinamis. Oleh karena itu lanjut Hanif, program innovation room ini nantinya akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah peningkatan digital skill pada anak muda melalui sejumlah program pelatihan yang terkait dengan IT, e-commerce, dan ekonomi digital. Dan kedua adalah membantu memfasilitasi anak muda yang punya kreatifitas tinggi untuk mengembangkan industri yang berbasis startup. Innovation room ini merupakan salah satu terobosan dari Kemenakerjaan untuk membantu pengembangan digital skill yang ada di Indonesia dan menumbuhkan kreatif ownership anak-anak muda di Indonesia. Jadi memang fokusnya kepada dua hal, satu adalah pada peningkatan digital skill dari anak-anak muda sehingga kita ada sejumlah program pelatihan yang lebih spesifik di bidang yang terkait dengan IT, e-commerce, 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 e-commerce. Terima kasih. Terima kasih.